Intro Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Mudah-mudahan dengan butuhan penuh dari jajaran Kejaksaan Agung Kami bisa melaksanakan tugas secara efektif di lapangan Kami menjabat sebagai Menteri AKRI ini Rata-rata pertanyaannya dari media maupun dari masyarakat Terkait dengan mafia tanah Bagaimana kita bisa secara tegas, decisive Untuk menyelesaikan berbagai sengketa Yang disebabkan oleh praktik-praktik mafia tanah Yang sangat mencemaskan dan merugikan rakyat kita Kami juga secara tegas menjalankan amanan Bapak Presiden Jokowi Kita harus benar-benar hadapi mafia tanah ini Secara tegas dan menyeluruh Dan itulah kami hadir pada pagi hari ini Memohon hubungan penuh dari Bapak Presiden Jokowi Dan jajaran pimpinan sekalian Semoga tugas-tugas ini bisa kita laksanakan dengan baik Terima kasih telah menonton! Kami dari jajaran pimpinan Kementerian ATR dan BPN Hari ini berkesempatan untuk melakukan kunjungan resmi Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Dan jajaran petinggi Kejaksaan Agung lainnya Tadi hadir lengkap Jaksa Agung Buddha dan para Kepala Badan Ini sebuah hormatan sekaligus juga kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi Sebagai follow up kemarin Saya membuka sebuah rapat praoperasi Dalam rangka menghadapi Sekaligus sudah menyelesaikan berbagai sekretar perkara dan kasus pertanahan di Indonesia Terutama yang diakibatkan oleh praktik-praktik mafia tanah Jadi kita tegas ingin memberantas mafia tanah Karena banyak sekali kerugian negara Banyak sekali rakyat yang menerita Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada jajaran Kejaksaan Agung Yang selama ini bukan hanya secara formal Tetapi juga di lapangan Telah memberikan dukungan luar biasa Men-support Kementerian ATRBPN ini Di tingkat pusat maupun di daerah Agar tugas-tugas kami menyelesaikan segala permasalahan tadi Bisa dapat diluntasakan dengan baik Kami juga tentunya mengaturkan beberapa yang menjadi penekanan Sekaligus prioritas dari Presiden Joko Widodo Bahwa Presiden menyampaikan langsung pada saya beberapa agenda Termasuk bagaimana kita menuntaskan isu-isu pertanahan Yang ada kaitannya langsung terhadap progres Pembangunan infrastruktur Khususnya proyek-proyek strategis nasional Dan kita berharap pada akhirnya Jika permasalahan tanah ini bisa diselesaikan dengan baik Maka investasi akan bergerak Dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keselamatan Assalamualaikum Assalamualaikum